Pemirsa niatnya untuk mendapatkan yang baik dari sang guru. Tampaknya tidak lagi dimiliki oleh Wiwin, Kristianti atau Tika. Masalahnya, baru 3 bulan masuk sekolah di salah satu sekolah menengah kejuran atau SMK swasta di wilayah kota baru Karawang. Harus rela diperdaya dan dicabuli gurunya hingga hamil 6 bulan. Keluarga asal desa Siluman, Kecamatan Paburan, Kabupaten Subang bersama ayahnya, Sofian bersama rombongan mendatangi Port Les Karawang untuk melakorkan tindakan bejat Agus Sang Guru Otomotif di SMK Primit Rat Haryat Port Les Karawang. Dalam pengakuan sang ayah korban, Sofian anak yang baru sekitar 3 bulan sekolah tersebut dirayu sang guru kemudian anaknya dibawa ke rumah pelaku dengan ajakan bahwa di rumahnya sering dipakai kumpul murid-muridnya untuk belajar. Namun saat sampai di rumah, sang guru melakukan hal yang senonoh. Ayahnya menceritakan bahwa saat itu korban juga dicekoki pelaku dengan minuman yang diduga diberi obat perangsang. Setelah itu, korban dicabuli di sebuah bengkel pinggir rumahnya. Pelaku sendiri merupakan guru otomotif yang sering menggoda korban. Kemudian bukan hanya itu, pelaku juga akan mengancam korban dengan cara mengeluarkan korban dari sekolah jika bilang-bilang dan tidak mau menemani-nya kembali tidur bareng. Awal ayah korban mengetahui anaknya disetubuhi gurunya tersebut, ketika sang ayah curiga dengan kondisi perubahan tubuh anaknya dalam beberapa terakhir ini. Korban yang saat ini menginjak kelas 2 SMK ini telah mengandung 6 bulan dari hasil pembiksaan di dan setempat. Saya merasa gimana ya? Saya mau melaporkan aja. Atas apa Pak? Atas jadikan apalagi seksual ini. Atas burunya sendiri. Itu kapan kejadiannya? Ini kira-kira hamilnya 6 bulan karena di, apa istilahnya? Amas sama gurunya itu di, istilahnya apa? Di ancang. Atas di apa di ancang? Di keluarin sekolah. Kalau ngomong? Iya. Guru apa Pak? Guru otomotifnya. Amas kan lagi hamil? Takutnya yang namanya silakan kan takutnya dia, apalah gitu lah, yang saya tidak inginkan gitu ya. Saya nyasuk Pak. Awalnya di ancang atau gimana Pak? Iya, di ancang. Ya ancang ya. Itu statusnya burunya? Enggak, maksudnya sudah menikah? Sudah menikah. Jadinya sejak apa? Dari kelas 1. Tawasuk Pak. Sementara itu, Kasres Pim, Polres Karawang akan menyelidiki lebih lanjut tentang pelaporan kasus Tika mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan gurunya tersebut. Dari Karawang, Sofian Junior, Kemuling TV melaporkan.